Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep kue talam jagung manis Yang enak, lembut dan super praktis Menggunakan kemasan cup Disini aku bikin yang enak dan rasanya itu lembut banget Ini cocok banget dijadikan ide jualan atau buat ide cemilan di rumah Oke tanpa berlama-lama, yuk langsung aja Kita buat Disini aku sudah siapkan 2 buah jagung manis Yang akan kita gunakan sebagai bahan talamnya Oke langsung saja disini kita akan pipil menggunakan pisau ya Gunakan pisau yang agak tajam supaya lebih mudah untuk memipil jagungnya Nah seperti ini ya teman-teman Ini kita pipil semuanya sampai selesai ya Dan kalau sudah selesai Selanjutnya untuk jagung ini akan kita blender Disini aku sudah siapkan blendernya Oke langsung saja kita ambil jagung yang tadi Kemudian kita masukkan ke dalam blender ya Ini langsung saja kita masukkan semuanya Kemudian kalau sudah selanjutnya disini kita beri dengan 1.4 sendok teh garam Kemudian kita tambah dengan 50 gram tepung beras Ini langsung saja kita masukkan ke blender Dan selanjutnya disini kita beri dengan 40 gram tepung tapioca Nah ini juga kita masukkan ya Kalau sudah selanjutnya disini kita beri dengan 100 gram gula pasir Ini langsung kita masukkan semuanya Kemudian selanjutnya disini kita beri dengan santan ya Untuk santannya disini aku menggunakan sebanyak 175 ml Oke ini langsung saja kita masukkan Dan terakhir disini kita bisa beri dengan pewarna kuning muda Ini bertujuan supaya nanti hasil kue talamnya itu jadi lebih cantik ya Untuk banyaknya kalian bisa sesuaikan ya teman-teman Oke ini sudah masuk semuanya Kemudian selanjutnya disini kita aduk sedikit Kemudian disini kita bisa langsung blender ya Nah seperti ini hasilnya setelah kita blender Kemudian disini aku langsung pindah ke wadah lain ya teman-teman Disini aku menggunakan mangkuk yang tadi Oke langsung saja ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Dan selanjutnya disini aku sudah siapkan wadah lain Oke disini langsung saja kita tuang setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh pewarna putih Kemudian disini kita beri dengan 15 gram tepung tapioca Dan disini kita tambah juga dengan 50 gram tepung terigu Ini langsung kita masukkan semuanya Dan terakhir disini kita beri dengan 250 ml santan yang kita sudah siapkan Ini langsung kita aduk Kemudian kalau sudah kita aduk ini bisa langsung kita kukus Disini aku sudah siapkan kukusan panas Oke langsung saja ini kita buka Ini sudah beruap ya Selanjutnya disini kita akan aduk adonan yang jagungnya tadi Kemudian disini kita akan tuang ke dalam cup seperti ini ya Untuk ukuran cupnya disini aku menggunakan ukuran 50 ml Oke langsung saja kita tuang adonannya sebanyak 3 per 4 cup seperti ini Dan kalau sudah selanjutnya kita bisa isi ke banyak cup ya teman-teman Kita isi sampai panci kukusannya menjadi agak penuh ya Nah seperti ini kita isi semuanya Kemudian kalau sudah kita isi selanjutnya untuk adonan ini akan kita kukus selama 5 menit Ini langsung saja kita tutup menggunakan tutup yang dialasi kain Dan setelah 5 menit ini dia hasilnya Selanjutnya disini kita akan beri yang adonan putih ya Jangan lupa sebelum kita tuang adonannya itu kalian harus aduk terlebih dahulu ya teman-teman Karena adonan putihnya itu kemungkinan mengendap Jadi pastikan kalian harus aduk terlebih dahulu Oke langsung saja ini kita tuang ke semua cupnya Kemudian setelah kita tuang ini akan kita kukus selama 10 menit Atau 15 menit sampai benar-benar tanak Nah seperti ini ya kita isi sampai agak penuh Dan setelah kita kukus selama 15 menit ini dia hasil talamnya Ini sudah matang merata ya teman-teman Oke selanjutnya ini bisa langsung kita angkat semuanya Dan ini dia hasilnya setelah matang Disini untuk talamnya ini sudah agak hangat ya Sebagai pemanis disini aku juga beri dengan topping daun pandan kecil Seperti ini ya teman-teman Hasilnya itu jadi lebih cantik Nah disini aku mau cicipi terlebih dahulu ya Untuk hasilnya ini sangat lembut ya Perpaduan dari adonan putih dan kuningnya ini sangat enak Adonan kuningnya ini manis dan adonan yang putihnya ini gurih banget Pokoknya ini itu enak dan cocok banget Dijadikan cemilan saat sore Atau di saat kita lagi bersantai ya teman-teman Kalian harus coba resep ini di rumah Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih Bye Terima kasih.